Intro Informasi selanjutnya yaitu Ancam sebar aib korban, pemerkosa diringkus polisi Gadis berusia 13 tahun yang bertempat tinggal di Patrang Jember menjadi korban pemerkosaan Oleh seorang pria berinisial F yang berusia 20 tahun warga kecamatan Sukorambi Jember Pelaku mengancam akan menyebarkan video mesum korban dengan pacarnya dulu Apabila korban menolak keinginan pelaku untuk melakukan hubungan badan Seperti informasi yang saya lansir dari halaman online SeputarTangsel.com Dan untuk mengetahui seperti apa mengenai penangkapan pelaku tersebut Saya akan mencoba untuk bergabung Dan menghubungi Kapal Sek Sukorambi yaitu AKP Sigit Budiono Dan pemirsa saya sedang mencoba untuk menghubungi Kapal Sek Sukorambi yaitu AKP Sigit Budiono Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai penangkapan pelaku pemerkosaan tersebut Halo selamat sore Ya selamat sore Selamat sore Pak Sigit, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember Bapak Iya Baik Pak Sigit mengenai informasi yang kami lansir terkait dengan adanya penangkapan pelaku pemerkosaan gadis berusia 13 tahun Pak Sigit Bisa diinformasikan mengenai kronologi dari kejadian tersebut seperti apa Bapak? Untuk masyarakat kejadiannya demikian Pak Betul Ya jadi begini kronologi kejadiannya Mbak ya Pada hari Senin tanggal 9 Agustus Sekiranya jam 4 suri atau 16.00 Betul Saudara wajar atau tersangka menelpon Aupa Umur 13 tahun Dia mengajak bertemu Dan mengancam akan menyebarkan video dengan pacarnya saat di lebangan Karena si Aupa takut Akhirnya ada andari di pacar Dipenuhi Dan janjian di depan gang rumahnya Tepatnya gang manis di daerah Lebang Nah demikian Mbak Baik Lalu Undan Bagaimana awal terbongkarnya dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban tersebut? Untuk awalnya terbongkarnya itu ibu daripada Aupa merasa curiga Karena di Aupa yang biasanya tidak pernah mencuci celana dalamnya ini kok dicuci Betul Akhirnya ibunya curiga Dan menanyai secara desil Yang bersangkutan tidak mengakui Baru di hari kedua Yang bersangkutan mengakui kepada ibunya dan menceritakan apa adanya Demikian Mbak Baik Lalu Undan motif dari pelaku Pemerkosaan itu sendiri apa Undan? Motif pelaku memang juga menyintai anak tersebut Menyintai anak tersebut Sehingga saat jalan-jalan itu Tepatnya di belakang puskesmat Sukorambi Di sana ada lapangan bola Dia berhenti di sana Kemudian mengajak jalan kaki Di jalan ketapa sana Mbak Setelah itu memegang-megang lahirnya Selanjutnya mencumbui dan meniduri Demikian Baik Dan lalu Undan Sejauh dari penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri Apa saja temuan-temuan yang berhasil diperoleh? Temuan setelah Adanya laporan Kami mengambil langkah-langkah Melakukan penyintahan barang bubi Baik kerana dalam Maupun lainnya sebagainya Juga melakukan visam etrepersum terhadap Adi Aupa Sehingga Bisa dipastikan Juga melakukan hubungan Layannya suami istri Baik Lalu Undan selanjutnya Ancaman hukuman yang dikenakan terhadap pelaku ini berapa lama? Ancaman hukumannya ini cukup besar Mbak ya Paling singkat 5 tahun Paling singkat Dan maksimal 15 tahun Baik Lalu terakhir Dan Yang bisa disampaikan Himawan dari Kapol Seksukorambi sendiri Agar supaya kejadian tersebut Tidak terulang di kemudian hari Baik Terima kasih Agar kepada para orang tua Maupun pihak sekolah Nantinya jika sudah Kita bisa Sekolah sebagaimana Anak mestinya Bersama-sama Menjuli terhadap anak kita Betul Terlebih kita pulang sekolah Mungkin bisa dipastikan Siapa Yang menyebut Apakah orang tua Ataukah familinya Ataukah pacarnya Nah ini perlu Diketahui Khususnya orang tua Untuk lebih Mewas padai Karena kejadian sudah ada Dan jangan sampai Ada kejadian lagi Menipah Anak kita Yang menjadi korban Daripada pelaku pedofil Baik Disampaikan terima kasih Kepada AKP Sigit Budiono Kapol Seksukorambi Atas informasi Yang dibagian secara langsung Pada sore hari ini Selamat sore Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih